Intro Dalam rangka membulirkan kedai kopi di Jakarta Barat, Saiful, Raka, dan pencipta kopi Jakarta Barat lainnya menggelar Festival Kopi Jakarta Barat 2019 atau Vesco Jakbar 2.0. Festival yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini menghadirkan empat kegiatan. Coffee Competition Latte Art dan Manual Brew, Good and Knowledge Coffee Sharing, serta Kampain yang bertujuan untuk memajukan wilayah Jakarta Barat melalui media kopi. Dari keempat agenda yang digelar, yang paling menarik perhatian dari Vesco Jakbar 2019 adalah Lomba Latte Art dan Manual Brew. Sekalian juga lihat potensi Jakarta Barat, siapa tahu kita punya teman-teman Jakarta Barat yang emang bisa oke, kita bisa ikutin di lomba-lomba ICE ataupun yang ada-ada di Indonesia, itu kan bisa kita ikutin. Lagi juga tujuannya Vesco Jakbarnya menjadi media untuk teman-teman, bukan cuma, sebenarnya sih kalau dibilang komunitas, kita nggak mau sih bang, karena kita nggak mau ngebatasin teman-teman untuk kenal dengan siapapun gitu. Jadi misalkan emang ada teman yang oke, punya potensi, ya kita bisa ikutin kayak IBR sih. Selain itu, perlombaan ini juga bertujuan untuk memberi pesan dan inspirasi kepada pegiat kopi di Jakarta Barat tentang kerasnya persaingan menjadi peraci kopi. Terlepas dari persaingan antar pegiat kopi, perlombaan ini juga bertujuan untuk menjadi ajang saling mengenal antar pegiat kopi dari berbagai daerah. Nggak sih, balik lagi kayak tadi, gue nggak peduli soal juara satu, juara dua, juara tiga, jadi gue lebih kayak, yang gue lihat tuh, kebersamaan mereka, terus fairnya mereka gimana di pertandingan, kan gitu, jadi lebih kayak ajang silaturahmi aja sih. Bagi Raka, selaku Head Project, pada emisi pertamanya, Vesko Jagbar tidak seramai perhelatan keduanya kali ini. Meski jika disebutkan dalam jumlah angka, baru 25 kedai kopi yang memutuskan berpartisipasi dari sekitar 75 kedai yang ada di kecematan di wilayah Jakarta Barat. Tapi kalau untuk visi-visinya Vesko Jagbar ini, kita pengen sebenarnya ngerampil teman-teman Jakarta Barat sih, biar kita nggak terlalu ketinggalan lah. Soalnya banyak teman-teman juga yang belum ada percaya kalau Jakarta Barat udah oke gitu kedai kopinya. Kopi, kini tidak hanya dipandang sebagai sebuah menuman pelepas rasa kantuk atau sekedar teman bersantai. kopi di Indonesia termasuk di Jakarta Barat telah tumbuh menjadi sebuah bisnis yang memiliki potensi panjang untuk terus berkembang seiring saman. Karena kopi kita telah menjadi sebuah gaya hidup sekaligus kebutuhan setiap individu. Pastinya dengan perkembangan kopi sekarang nggak kaya 2 tahun kebelakang lah. Sekarang kedai-kedai kopi juga udah lumayan banyak dengan kualitas kopi juga yang lebih bagus. Yang gue yakin untuk bisa bertahan karena kopi-kopi Indonesia juga makin kesini makin bagus dan tak kalah sama kopi luar lah. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!